Intro Kembali bersama bersatu membangun negeri live event Metro TV di 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Masih bersama saya Ajeng Kamaratih dan saya Wahyu Iwoho Kita bergeser lagi, kalau tadi dari Garut sudah ada pengimbaran bendera yang luar biasa Spektakuler dari atas bukit, tinggian kurang lebih 60 meter Sekarang kita ke tengah laut Tengah laut ada siapa disana kita simak saja Bre mana Tenaya, selamat pagi sudah berada di mana dan apa yang sedang kamu lakukan silahkan dengan laporan Anda Halo selamat pagi Ajeng dan juga Wahyu Iwoho Saat ini saya sedang berada di atas KRI Yosudarso Dan kali ini kapal sudah mulai berlayar dan ini sudah berlayar tadi sekitar 15 menit yang lalu Dari perairan Batam, tepatnya di Pelabuhan Batu Ampar, Pulauan Riau Dan ini kita mengarah ke Selat Singapura dan sekarang upacara ini baru saja dimulai prosesnya Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana bendera merah potih dikibarkan di atas perairan Selat Singapura Nah untuk KRI Yosudarso ini memang merupakan KRI yang salah satu KRI yang dimiliki oleh Indonesia Dan ini sudah standby dari tanggal 14 Agustus kemarin Khusus untuk siap-siap untuk bisa menyambut kemerdekaan Indonesia Nah hari ini saya bersama dengan ratusan dari keanggota KRI Yosudarso Dan nanti akan ada beberapa pasukan yang akan mengikuti upacara ini Di antaranya ada satu peleton, satu peleton prajurit ataupun bintara tamtama bersenjata Kemudian dua peleton, yaitu dua peleton gabungan prajurit KRI Yosudarso 353 Serta personil TNI, Polri, wilayah Batam dan juga dari Bia Cukai Dan nanti kita juga akan, inspekturnya, sebentar lagi nanti akan memasuki lapangan upacara Ya, sesaat lagi inspektur akan memasuki lapangan upacara Nah inspektur yang akan memimpin upacara hari ini adalah Komandan Gugus Keamanan Laut, Koarmanda I, Raksamana Pertama, TNI Davrin Santoso Dengan Komandan Mayor Laut, Elektronika Ahmad Farisal Dan saat ini inspektur upacara tengah memasuki lapangan upacara Dan memang, mengapa kemudian selat Singapura ini dipilih? Mengapa Selat Singapura ini dipilih? Karena memang Singapura dan Indonesia ini sangat berbatasan dekat Jadi selat Singapura ini adalah perbatasan antara Indonesia dan juga Singapura Dan merupakan jalur yang sangat sibuk untuk pelayaran kapal seperti itu Nah saat ini inspektur upacara sudah tiba di lapangan upacara Dan beberapa saat lagi kita akan melihat prosesi pengibaran bendera di atas kapal KRI Yosudarso Sebenarnya untuk tata upacara yang ada di atas KRI Yosudarso ini Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di darat Namun memang ada beberapa hal yang kemudian membedakan Ini karena upacara juga berlangsung cukup singkat Itu hanya 10 sampai 15 menit saja Dan saat ini Komandan upacara sedang melakukan laporan kepada inspektur upacara Jadi untuk prosesi pengibaran bendera pun ini juga tidak berlangsung lama Karena tidak akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu Dan nanti akan ada ciri khas dari upacara di atas laut Yaitu dengan menggunakan peluit yang akan ditiupkan untuk menggantikan lagu Indonesia Raya Dan yang memang menjadi ciri khas dari TNI Angkatan Laut Saat ini kita sudah mulai memasuki prosesi pengibaran bendera Dan akan dimulai dengan peluit yang akan ditiup oleh anggota yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Kita bisa lihat bahwa pengibaran bendera dilakukan Ataupun dinaikan ini tidak dengan lagu Indonesia Raya Melainkan dengan peluit yang ditiupkan oleh petugas Ataupun pasukan yang ada di atas kapal dan berlangsungnya tidak lama Hanya kurang dari 1 menit Dan saat ini para pasukan upacara ini sedang melakukan penghendingan cipta seperti itu Jadi bisa kami sampaikan kembali bahwa memang untuk upacara yang ada di atas kapal ini berlangsung sangat singkat Yaitu hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja Dan tadi pengibaran bendera dilakukan juga sangat singkat sekali Dengan hanya menggunakan tanda peluit dari pasukan Ataupun petugas upacara pada pagi hari ini Dan satu lagi yang menjadi ciri khas dari upacara di atas kapal laut Dan juga menjadi ciri khas dari TNI Angkatan Laut Ini adalah adanya lonceng sebagai pengganti penanda waktu yang ada di sini Jadi mengapa kemudian lonceng ini dibuat seperti penanda waktu seperti itu Karena kondisi yang ada di atas laut ini berikut dengan kondisi di darat Jadi lonceng dan peluit digunakan sebagai penanda pasukan maupun penanda waktu Ataupun penanda petah Ini karena dinilai lebih bisa didengar lebih baik oleh awak kapal Dibandingkan dengan perintah menggunakan pengeras suara maupun menggunakan alarm seperti itu Dan ini adalah ciri khas yang tidak hanya dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Yang ada di Indonesia namun juga TNI Angkatan Laut di seluruh dunia Dan yang membedakan juga TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Udara Bahwa TNI Angkatan Laut ini memiliki hubungan yang sangat erat Dan juga sangat rekat dengan TNI Angkatan Laut dari negara-negara lain Karena mereka merasa satu nasib, satu penanggungan Mereka harus berlayar di sebagian besar hidup mereka seperti itu Dan kapal sudah menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari Saat ini pengheningan cipta sudah selesai Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pembacaan teks proklamasi Oleh Inspektur Upacara yang hari ini dipimpin Oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI David Santoso Dan memang hari ini dilakukan Saat ini kita memasuki pembacaan proklamasi oleh Inspektur Upacara Kita akan sama-sama memperingati detik-detik proklamasi Ketika dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945 Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Nyatakan Kemerdekaan Indonesia Al-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara seksama Dan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Pembacaan proklamasi oleh Inspektur Upacara Sudah selesai Dan Setelah ini adalah Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan bisa kami sampaikan kembali Bahwa memang Upacara yang dilakukan di KRI Yosudarso Ini bukan upacara pertama kalinya dilakukan Karena memang Upacara di atas Laut Inmi Menjadi tradisi dari TNI Akatan Laut Seperti itu Dan sekali lagi Bahwa peluit Ini merupakan ciri khas Yang dimiliki oleh TNI Akatan Laut Untuk Sebagai tanda Aba-aba Walaupun perintah dari Atasan menuju ke prajuritnya Dan juga sebagai alat komunikasi juga Untuk kapal-kapal Yang melintas Dekat dengan Kapal perang ini Dan jika kita memang menilik KRI Yosudarso Ini KRI Yosudarso Adalah sebuah kapal yang Sudah berumur Hampir setengah abad Seperti itu Ini merupakan kapal Yang dibuat Oleh Galangan kapal Asal Ataupun dari Belanda Dan dibuat pada tahun 1968 Dan baru diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada 1 November 1988 Dan lokasi Upacara kali ini adalah Di atas Geladak Heli Yang dimiliki oleh KRI Yosudarso Jadi KRI Yosudarso ini termasuk Dari salah satu Dari enam KRI dengan Tipe dan juga Bentuk yang sama Yang ukurannya juga Cukup besar Jadi ini adalah kapal Yang digunakan Untuk operasi Di wilayah Yang lebih luas Perairannya Jadi tidak akan Bisa digunakan Untuk selat-selat Maupun teluk-teluk Yang kecil Dan ini mempunyai Panjang 113,42 meter Lebar 12,506 meter Tinggi 30,6 meter Dengan berat 2.800 ton Dan walaupun Kapal ini sudah berusia Hampir setengah abad Ataupun Kapal ini mampu Melaju dengan kecepatan Kecepatan 29,9 not Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian Dari mana itu Untuk mencetuk Selatu Pemerintah Hebat Indonesia Yang melindungi Segera bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah Dalam Indonesia Dan untuk Memasukkan Kejataan umum Mencerdaskan Keputusan bangsa Dan itu Penasakan Keputusan dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Perjamaian abadi Dan keadaan sosial Maka disuruhlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia Itu Dalam suatu Kudang Bandasa Negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Susunan Negara Republik Indonesia Dan KRI Yosudarso ini Selain berfungsi Sebagai Sebuah Kapal perang Juga menjalankan Fungsi-fungsi lain Di antaranya Fungsi penegakan hukum Jadi Untuk fungsi Penegakan hukum ini Memang Fungsi Yang dijalankan Oleh kapal perang Yang ditempatkan Di area-area perbatasan Karena di area-area perbatasan Seperti Di perairan Natuna Seperti itu Banyak sekali Masukkan Masukkan Cacat Perhatian Perhatian Hidup Perhatian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Dari Terima kasih 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 Inilah salah satu kapal perang Milik Republik Indonesia KRI Yosudarso Kapal ini Menyenang nama besar Pahlawan Nasional Laksamanamadia TNI Yosafat Sudarso KRI Yosudarso Dibuat di bulannya Pada tahun 1967 Dibuncurkan Pada tahun 1968 Dan diserahkan Kepada pemerintah Republik Indonesia Pada 1 November 1988 Dibuat dengan Material baja Kapal ini memiliki Panjang 113,42 meter Dan berat 2.800 ton Dengan kecepatan Maksimum 29,90 Sebagai organik Armada Republik Indonesia Kawasan Timur Kapal ini pun Dilekapi berbagai Alat persenjataan Mulai dari Otomelara Torpedo Pelur kendali Hingga Bom laut Fungsi KRI Yosudarso Tidak hanya Sebagai armada perang Saja Kapal ini Menjalankan Fungsi penegakan Hukum Seperti menidak Kapal-kapal asing Yang memasuki Perairan Indonesia Tanpa izin Fungsi diplomasi Hingga fungsi Penyelamatan Di laut Kemampuan itu Baik kita Kemampuan untuk Menyerang Maupun Kemampuan bertahan Kemudian Kita mampu Juga Kapal ini Mempunyai Persenjataan Yang mampu Untuk peperangan Antara kapal permukaan Seperti ini Di atas permukaan air Seperti ini Dan juga Mempunyai Kemampuan Untuk Peperangan Bawa air Melawan kapal selam Musuh Jadi kapal ini Memang Mampu Berperang Di tiga wahana Kapal ini Pernah terlibat Kalau Maksudnya Ada beberapa tahun lalu Kejadian tentang Pembajakan MV Sinarkudus Di Somalia Nah kapal ini Salah satu yang terlibat Kapal ini yang terlibat Membawa Satuan tugas Untuk Pembebasan Anak buah kapal Dari MV Sinarkudus Yang ditahan oleh Para perompak Nama besar Yus Sudarso Dipilih bukan Tanpa alasan Selain menghargai Jasanya bagi Bangsa Indonesia Jiwa dan semangat Yus Sudarso Diharapkan Dapat diwarisi oleh Seluruh anak buah kapal ini Dari Batam Kepulauan Riau Prima Natanaya Adwin Agung Robi Pratama Metro TV Dan tentunya Upacara yang dilakukan Di atas kapal KRI Yus Sudarso ini Menunjukkan bahwa Kemerdekaan Tidak ingin dirasakan Oleh mereka yang ada Di darat Namun juga di laut Terutama Perbatasan-perbatasan Antara Indonesia Dengan negara yang lainnya Kembali ke Anda Ajang dan juga Wahyu di studio Semangat kemerdekaan Ada dimanapun Tidak hanya di daratan Betul sekali Tetapi juga di lautan Terima kasih Brema Natanaya Melaporkan langsung Dari Selat Singapura